Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan limbah B3. Yuk kita belajar bersama apa itu limbah B3. Secara umum, yang disebut limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi. Baik pada skala rumah tangga, industri, bertambangan, dan sebagainya. Bentuk limbah tersebut dapat berupa gas, debu, cair, atau padat. Di antara berbagai jenis limbah ini ada yang bersifat beracun atau berbahaya dan dikenal sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun. Dan inilah yang kita sebut dengan limbah B3. Suatu limbah digolongkan sebagai limbah B3 bila mengandung bahan berbahaya atau beracun. Yang sifatnya dan konsentrasinya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak atau mencempatkan lingkungan hidup. Atau membahayakan kesehatan bagi manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme serta merusak lingkungan. Ada pun sifat-sifat limbah B3 antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama mudah meledak. Kemudian mudah menyala atau mudah terbakar. Dan yang selanjutnya reaktif terhadap bahan kimia yang lain. Dan selanjutnya beracun, porosif, infeksius, atau menyebabkan infeksi, menimbulkan gejala kesehatan seperti karsinogenik dan mutagenik, dan berbahaya bagi lingkungan. Oke, ayo kita sebutkan contoh-contoh limbah B3 ya teman-teman. Yang ada di sekitar kita saja. Yang pertama, ada deterjen pakaian, batu baterai, pesticida, oli bekas, dan lain-lain ya teman-teman. Nah, oleh karena itu, marilah bersama-sama kita galakkan untuk memilah, memilih sampah untuk dibuang pada tempatnya yang tepat. Dan mengapa demikian? Agar kemudian dapat diolah dengan mudah. Dengan cara yang tepat dan benar, sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan untuk kita semua. Oke teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan limbah B3. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak lagi yang menerima manfaatnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.